Kesulitan mendapatkan air bersih warga di desa Gador, kecepatan Durenan, Kopaten, Trenggalek, Jawa Tibur mengantre bantuan air bersih pada Senin siap. Kondisi yang sama juga terjadi di desa Sumber Rejo. Warga langsung menyerbu bantuan air bersih yang dilakukan BPBD Trenggalek dan pihak swasta. Warga mengaku sangat kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan meskipun hujan telah turun dalam sepekan terakhir, ternyata belum berpengaruh dalam ketersediaan air bersih di wilayah tersebut. Sumber warga dan sumber air lainnya masih banyak yang kering. Sebelumnya warga mengambil air dari sumur, tapi dalam keadaan pada saat ini memang sangat kekurangan karena ada kemarau panjang ini. warga sudah merasa sangat kekurangan dalam timu waktu antara 3 bulan. Menurut data BPBD Trenggalek, ada 72 desa di 14 kecamatan mengalami kekeringan ekstrim tahun ini. Bahkan peristiwa kali ini diklaim jauh lebih parah dibanding tahun lalu. Terima kasih telah menonton!